Christ is enough for me Christ is enough for me Salam sejahtera buat kita semua Nah di dalam seri penguritan ini Saya ingin share tentang Community Principle Kenapa komunitas itu begitu penting Sebab kita belajar The most powerful influence on earth is community Why community is very powerful and influence Dengar baik-baik Komunitas menjadi punya pengaruh yang begitu besar Jadi pengaruh begitu luar biasa Sebab komunitas adalah tempat dimana banyak pribadi diubahkan Komunitas adalah kumpulan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama Hari ini cara kita bertumbuh adalah Bagaimana cara kita menemukan kumpulan yang tepat Komunitas yang tepat yang dimana di dalamnya kita dibangun Saya kemudian berpikir Bagaimana komunitas menjadi begitu penting Kita perlu belajar Sebab beberapa hal dalam komunitas yang kita belajar Di dalam komunitas Anda akan merasa seperti seorang tawanan Sebab Anda akan mengalami rehabit Atau ada kebiasaan-kebiasaan yang mulai diperbaiki Daripada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya Ada kebiasaan-kebiasaan baik yang kita miliki Tapi karena salah bergaul Kita menjadi memiliki kebiasaan yang tidak baik Di komunitas semua hal yang tidak baik Berusaha diubah untuk jadi lebih baik Itu sebabnya komunitas kerajaan alam menjadi komunitas yang sangat penting Dimana setiap orang dibangun mengarah kepada kesempurnaan Di dalam Kristus Nah satu-satunya cara untuk mengubah gaya hidup kita Adalah bukan mengubah cara pikir kita saja Adalah bukan mengubah tentang pola hidup kita saja Tapi satu-satunya cara untuk mengubah gaya hidup kita Adalah dengan mengubah komunitas kita Nah ini penting untuk kita bergaul karib dengan Tuhan Berjalan dengan Dia Supaya setiap orang diubahkan mengarah kepada Kristus God bless you